Halo guys, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru Kali ini AGM Channel kedapatan motor Suzuki Next 2 Kondisinya yaitu motor ini Kemrongsong di daerah CPT Ada suara kasar Di daerah CPT Oke mas bro, sebelumnya Akan saya buka dulu biar penjelengan Bisa memahami kondisi awalnya Oke, saya buka dulu ya Ini mas bro, ada perhatikan sini Oke mas bro Ini panjelengan bisa mendengarkan suara krok-krok-krok ini Nah, ada perbedaan pada saat roda ini berputar dan tidak berputar Anda perhatikan ini Ini kan berputar tau Ini kan begini tau Ada perputaran lagi Saya pegang Nah, lebih kenceng Lebih kenceng Oke Kalau saya putarkan Oke, dia hilang Saya pegang lagi Saya putar membalik Lebih kenceng Saya putar ke depan Oke mas bro Sebelum saya buka Ayo kita menganalisa menggunakan logika Yang pertama Pada saat mesin berputar Ini mesin berputar ya Kemudian roda ini kita tahan Suaranya meningkat Roda kita tahan Suaranya meningkat Roda kita putar membalik Melawan Suaranya semakin kenceng Ingat Mesin berputar Roda diem Dia timbul suara Kita lawan Putarannya Dia malah kenceng Kenaik Ya Kemudian kita putar searah Dia malah diem Ingat ini Ada perhatian Nanya ke sini Nah Bunyikan Bunyikan Buny Kenceng Ya saya Saya arahkan Searah Oke Ini adalah analisa logika Yang sebelum kita buka Kita kunci jodoh kita Siap Nanti kita buka Ayo kita ulas Ini bau Ini bau Ini bau Ini bau Ini bau Oke mas bro Sebelum saya lanjutkan Saya ingin memberitahu Jadi contoh kayak begini Ini bautnya hilang satu Artinya pada saat mau kita buka Sudah tidak ada satu Ya Buat pendenengan yang melakukan pencerdisan Maka apapun yang terjadi Tolong sampaikan kepada konsumen dulu Kenapa? Karena nanti dia tidak timbul fitnah Contoh kayak gini Hilang satu saya sampaikan dulu Jadi nanti pemasangan perusahaan nanti Tapi kita sampaikan dulu Apa yang terjadi kondisi awalnya Kemudian Mohon maaf Kalau ada yang berpikiran Kok tidak langsung diganti saja Diulas Kayak begitu dikasih Dikasih pemahaman Dikasih Dikasih Wacana Dikasih wawasan sebarang Karena saya tidak mengajari Orang yang sudah bisa Ini adalah tutorial Yang tujuannya adalah Untuk memberikan pemahaman Buat siapa saja yang belum paham Jadi terutama adalah Belum paham Bagaimana cara menganalisanya Berdasarkan logika Oke mas bro Tujuan saya adalah itu Oke Kita lanjutkan Ini kondisi terbuka ya Sekarang kita coba Kondisi terbuka Perhatikan ini Saya putar Tadi kondisi kita putar Nah Pada saat ini tertutup Pada saat ini tertutup ya Nah Pada saat ini tertutup Kita putar Lihat ini Oke Sekarang kita buka Sekarang kondisi terbuka Apakah suara dengan kondisi terbuka Dan tertutup Tadi masih sama Ayo perhatikan lagi Masih sama Dan cenderung Lebih kenceng Kenapa Karena kalau kita tutup Dia masih ada redamannya Kalau kita buka Dia sudah tidak ada redamannya Maka suara tadi Akan lebih tinggi Dan ini yang terjadi Kemudian tadi pada saat Tertutup Mesin hidup Tadi ulasannya begini ya Pada saat mesin hidup Dia akan berputar ke depan Ini berputar kan Kalau kondisi mesin hidup Nah Kemudian Kalau Roda ini kita putar ke depan Searah dengan putarannya mesin Maka suaranya Suaranya redam Tapi kalau kita lawan Membalik Maka dia suaranya kenceng Nah Apa yang terjadi dengan kondisi itu Ini aja kita ulas Anda perhatikan ini Poli belakang ini kan berputarnya ke arah depan Ke arah depan Membalik jarum jam Ya kan Nah Kemudian Mangkok ini kan diem Mangkok ini diem Jadi kalau ini berputar Kalau Poli belakang ini berputar Arahnya Arahnya ke depan Atau membalik jarum jam Sedangkan ini Kalau diem Dia bunyi Tapi kalau disamakan ke depan Maka dia bunyinya hilang Kalau kita balikkan ke belakang Atau Yang satu ke depan Satu ke belakang Maka suaranya semakin kenceng Karena melawan Melawan arah putaran Nah Berarti dari semua unsur itu Mana yang berubah arah putarannya Itu ada pada laker ini tadi Lakernya puli ini Saya tunjukkan ya Oke mas bro Ada perhatikan ini As ini Asnya ini Itu sama dengan Putarannya ini Jadi kalau asnya diem Ini juga diem Kalau Ini berputar ke depan Asnya juga berputar ke depan Oke Nah berarti as ini Ada Nah Mas bro Disini ada bearing Bearing ini Bearing ini Kalau dia berputar ke depan Yang poli ini Berarti kan Bearing ini ada dalam Ada luar Saya taruh dulu Biar paham Nah Begini mas bro Ini kan bearing toh Sama semua bearing Begini kan Nah bearing itu ada luar Agak dalam Oke Kemudian yang luar ini Yang luar ini kan menempel disini Oke Nempel disini Yang luar Yang luar nempel disini Kemudian yang dalam Itu nempel disini Nampel di as Nah berarti Kalau yang luar itu berputar ke depan Yang tengah ini diem Berarti kan dia ada perlawanan Nah tapi Kalau yang keluar ini berputarnya ke depan Berputarnya searah jarum jam Sorry Berputarnya membalik jarum jam Kemudian yang dalam ini diputar searah Nah berarti kan Ini satu namanya Satu sama-sama berputar Tidak ada perlawanan Satu ke depan Satu ke belakang Tidak ada perlawanan Oke Makanya suaranya tadi redam Intinya begitu Nah letak permasalahannya apa Letak permasalahannya yang ada di bearing ini Oke mas bro Nah Sekarang bagaimana langkahnya Kita buka dan ini kita ganti semuanya Dengan originalnya Atau kualitas Oke 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 mas bro karena ini sekalian kita ada disini maka kita juga melakukan pengecekan yang lainnya ini kondisinya adalah oplak oke oplak tapi ini masih belum menimbulkan bunyi mas bro karena oplaknya masih tipis oke tapi nanti saya broding sama ibu nya jika mau diganti monggo yang jelas saya pastikan suara yang kasar tadi letaknya ada pada bearing poli belakang om om kamu ada yang sama tubasnya ini apa? ini rumah roller iya itu tapi original ya ini gak original aja tuku ini gak original aja tuku karena nanti akan lebih kuat ini kalau original itu kamu salah tuba tak bobo oke aku ragu ya aku ragu ya kalau pas lo lio ini makhluk bagi aku apa ya 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.